Balik lagi dengan channel Limah Maju di Santoso Channel Sekarang Perbaikan Pembangunan Mobil Terutama Mobil Honda Kali ini saya akan melanjutkan konten Review dan interview Mobil Saudara Konten di waktu lebaran Ini Karamudik bareng Pada ngumpul semua Mobilnya unitnya adalah Mobilio Tipe S Tahun 2019 Kilometernya 50.000 Kilometernya 50.500 Beri bulan 6 2019 Ya Ini apa saja yang sudah Nyajan atau sudah diganti Saya akan review langsung Dan interview pemilik mobil Yang kebetulan Saudara saya sendiri Sebelum pakai Mobilio ini Saudara saya pakai mobil lama Tipe Escudo Suzuki itu mobil lama ya Mobil tua rata-rata Banyak sekali perbaikan Akhirnya Saya influencer untuk Beli Honda Yang Kebetulan saya waktu itu Mesti kerja di Honda Jadi Servis-servis lebih mudah Saya bisa handle semua Tapi akhirnya Saya Dua tahun kemudian Keluar dari Honda Dan sekarang kerja sendiri Mobil ini masih Servis gratis Sampai Lima kali ini terakhir 50.000 belum diambil Karena momen puasa Saya info untuk pelanggan Saudara saya Servisnya setelah lebaran saja Karena padat Atau penuh sekali Untuk dealer Maupun bengkel-bengkel Di bulan puasa Ya Mobilio ini Jajanan rutin Yang saya sebutkan Di Mobilio Berikutnya Belum ada yang Bermasalah Seperti Engine mounting Tingkanan Rexteer Car support Juga belum pernah ganti KM 5000 Usia 3 tahun Yang sudah ganti Di mobil ini Cuma 2 spare parts saja Yang Di luar perawatan rutin Yang pertama adalah Aki Aki sekitaran Ganti ini Lima bulan yang lalu Usia mobil Dua tahun setengah Itu pun dikarenakan Kelupaan Kondisi mobil Mobilnya berhenti Ada Famili atau Anak istri Di dalam Asalnya dionkan Kondisi mesin Mati Karena akhirnya Kesedot Ganti Terus Yang berikutnya Adalah wiper Wiper ini diganti Ya memang usia Karetnya sudah tidak elastis Dan juga Parkirnya di kantornya Di outdoor Akhirnya karetnya kan Cepat keras Yang selain itu Belum pernah ganti nih Jadi tidak semua Mobil itu Gampang rusak Teman-teman Memang kalau yang rusak Yang saya interview Atau saya Kontenkan rusak Itu ya memang Usia dari mobilnya Jadi kalau Teman-teman beli mobil bekas Usia lima tahun Yaitu sudah ada Perawatan atau Peremajaan dari Komponen sperpa tersebut Di spesies wajar itu Kalau teman-teman beli mobil bekas Harus selektif Pasti ada perbaikan Tapi bisa diminimalkan Kalau kita seleksi Dalam membeli mobil bekas Teliti dan juga Hati-hati Terhadap Kualitas mobil bekas Tempat jual Kita beli mobilnya Dan juga Teliti kepada Mobil tersebut Apakah perawatannya rutin Dan lain sebagainya Car support juga Masih oke Tidak seberapa Masih oke ini Kanan-kiri Anjem mounting juga oke Modulator habis Tidak rusak Terus Sensor ini juga Tidak pernah rusak Tidak pernah nyala Tidak pernah nyala Banjir masih ya Banjir tok Terus dilepas saki Aman Rextail juga tidak rusak Ini belum tak ganjil ini Belum sempat tak ganjil Karena kalau Di tempat saya itu Mesti Cuma ganti ulit Dan saya malam Makanya saya Males untuk ganjil ini Nanti berikutnya Tak ganjil lagi Waktu ke tempat saya Biar Apa namanya Radiatornya tidak Butuh Dan juga ini saya tidak Berhenti ngapa-ngapain Mobilnya Karena kan di Masih Kategori garansi Dari Honda ya Belum 3 tahun Ini habisnya nanti Bulan depan 3 tahunnya Ya Ini mungkin nanti Saya akan tes jalan Apakah Andreselnya benar-benar Senyap Ataukah sudah Mengalami bunyi Ya Kalau setahu saya yang Lampu kodak Seperti ini Itu Kompliknya memang Agak kenyal ya Agak keras sedikit Dibandingkan yang Mata bulat Seperti mobil perang itu Itu lebih empuk Dia Merknya dia X-ED Kompliknya Kalau yang tipe lama Merknya F-C-C Oke Oke Nanti kita tes jalan Di jalan rusak Seperti Senya yang Konten sebelumnya Untuk mengetahui Apakah ada masalah Apakah ada masalah Apakah di Kaki-kaki Mobil ini Oke Kita tes jalan Ke jalan Pedesaan Area persawan Yang Puffingnya rusak Atau tajam Ya Mas Bagaimana mas Ini Bikin konten interview Dan review Mobilnya Ini pakai mobil Katanya kan Banyak rusaknya Banyak Kekurangannya Menurut Masnya ini Mas Hadi Gimana Ada Kekurangan Atau Kelebihannya Apa menurut Samaian Sepengalaman saya Menggunakan Mobil Ini Jadi Saya belum Selamat Sudah Tiga tahun ini Belum pernah ada Istilahnya Trouble Di mobil Yang saya pakai Ini Untuk pemakaian Sendiri Biasanya Tiap hari itu Saya pakai Buat berangkat kantor Sekitar Ada 35 Kilometer Jadi jarak Antara rumah Sampai kantor 35 kilometer Dan itu Di Surabaya Melalui Jalan-jalan macet Untuk penggantian Sendiri Selama Tiga tahun ini Baru Sekali Mengganti Wiper Dan Aki Aki pun itu Karena Ada kesalahan Jadi pernah Kondisi Kita beli makan Saya turun Anak istri Di dalam mobil Enggak tahu Kalau mesinnya mati Tapi Kondisi Lampu Sama AC Nyala Setelah itu Akinya Kayak Ngedrop Seperti itu Jadi mobil Jadi mobil ini Tidak enak Tidak enak Dikit ya Langsung dia Laporan ke saya Mobil saya Tidak enak Gini-gini Padahal masih ada Servis gratis Kok gak Kok gak Laporannya ke Honda Malah ke saya Ini Jadi triknya ini Dekat saya ini Beliunya ini punya Free service Dari Honda Yang dari Pembelian ya Pembelian ini Dulunya dapat Oli yang Green terus Sama nambah Uang ya Uang sekitar 500 500 ribuan Buat upgrade Ke green Ke gold Ini yang Murus saya dulu Waktu saya kerja di Honda Ini Dapat Oli ke gold Dapat jatah oli ini Memang 5 kali Per 10 ribu Dapat jatah di Honda Tapi Dia setiap 5 ribu Kilometer Dirasakan Sudah berat Dirasakan Sudah berat Dan Dari service gratis Ini kan Tidak ada Service Turtle body Jadi setiap Kelipatan 5 ribu 15 ribu 25 35 45 Nanti ini 55 Pasti datang ke saya Untuk ganti oli lagi Dan Saya yang ngurusi Turtle body nya Jadi diambil di Honda Yang sesuai dengan Paket Service gratis nya Terus Ganti oli nya Tetap dilakukan Per 5 ribu Tapi tidak saya kasih Gantungan Tadi dia Tingit-tingit sendiri Gantungannya Terpake Honda 5 ribu Ganti oli di saya Turtle body nya Saya bersihkan segalanya Itu Performanya dia Sudah Maksimal lagi Ya mas Sama 5 ribu Ganti oli ya Iya Padahal Ini mahal loh Kok Ganti 5 ribu Apa Mungkin Pengalaman Dengan mobil yang lama Jadi Kalau Perisi saya Lebih baik Mencegah Daripada Pengobati Jadi Ya untuk Menjaga Biar Istilahnya Oli itu kan Semakin lama Itu mungkin Ada keraknya Atau apa Itu aja sih Halnya yang dipakai Ini Honda Biasanya Honda Kemarin ini Review saya Takashioli yang 020 Yang Non Honda Tapi Ketagihan Tapi rasanya Nanti Ngabisin dulu Pake cermat ini Honda Setelah itu Pake oli yang Gak usah disebutkan Gak di endorse Oke Jadi Kalau oli 020 Harga 550 Itu Banyak yang enak Teman-teman Coba Coba sendiri aja Comment Saya Review Comment Oli-oli Yang Saya pake Itu Komentarnya Teman-teman Bisa Pilih sendiri Harga Menentukan Kualitas Suka Hunter Cell Masih aman Ini Belum ada Garansi Sama sekali Belum ada Yang di garansi Sama sekali Dari Honda Iya Nggak ada NJMOTI Juga Masih aman Belum pernah Di garansi Satupun Jadi Nggak semua Honda itu Teman-teman Nggak semua Honda mobil Itu Bermasalah Jadi Yang Bermasalah Itu Memang Sudah Waktunya Umuri Berarti Kalau Mobil Teman-teman Beli 2014 KM Sudah 80 Atau 100 Lebih Kopling Otomatis Sudah Aus Akhirnya Waktunya Ganti NJMOTI Sudah Ambles Karena Jalan yang Dilalui Sudah Berat Kaki-kaki Sudah Mulai Kocak Karena Medan Terra Geografis Kita Yang Sudah Bermasalah Terus Sensor Yang Bermasalah Itu Dikarenakan Kondisi Geografis Yang Sering Banjir Surabaya Memang Sudah Usia Sendiri Kalau Kita Mobil Dari Baru Hampir Tidak Ada Masalah Menurut Saya Untuk Mobil Honda Saran Saya Kalau Teman-teman Beli Mobil Honda Mobil Yo Yang Tricknya Ini Beli Yang AC Meternya Yang Digital Kalau Mane Dia Kurang Dingin Jadi Harus Pake 2 Atau 3 Bar Gini Baru Bisa Dingin Dibandingkan Yang Masih Pake Tombol Kompor Dia Lebih Dingin Itu Tapi Dari Segi Kesenyapan Troublemya Engine Troublemya Mobil Ini Sudah Banyak Di Perbarui Di Mobil Yo Yang Pake Penalase Seperti Ini Saya Dulu Juga Tidak Mau Pake Mobil Teman-teman Karena Komplen Dari Pelanggan Banyak Semua Suara Kemercek Di Pilar B Harus Turun Plafon Itu Keluhan Itu Banyak Sekali Waktu Awal Mobil Yo Keluar Jadi Menurut Saya Ada Portal Yang saya Tidak Boleh Sebutkan Dan Saya Tidak Boleh Share Ke Teman-teman Ini Nanti Menyakut Ke Produk Raksasa Saya Tidak Berani Pokoknya Teman-teman Kalau Beli Mobil Yo Saran Saya Yang Meternya Digital Memang Sedikit Kelemahannya Satu Adalah AC Busanya Kurang Dingin Ini Masih Pake Oli Yang kemarin Mas AC Perkelipatan 5.000 Ganti Di Kilometer 10.000 Di Kilometer 13.000 Sudah Menurut Saya Sudah Berkurang Performanya Tapi Semenjak Diganti Ini Itu Alhamdulillah Dari Awal Sampai Sekarang Menurut Saya Sudah Waktunya Ganti Tapi Performanya Di Mesin Masih Tetap Jadi Masih Enteng Masih Mungkin Pengaruh Di Bahan Bakar Suka Lebih Irit Kalau Menurut Saya Tidak 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 Halus Teman Teman Jadi Ini Tapi Pakai Honda Lagi Mas Habis Ini Setelah Itu Bebas Pakai Oli Apa Karena Garansi Ceman Oli Ini 500an Servis 800an Di Ambil Ini Habis Habis Baran Ini Baru Nanti Servis Tak Handle Oke Jadi Itu Teman Teman Pengalaman Mobilio Saudara BBM Saran Untuk Pemakaian BBM Oh Iya Ini BBM Tadi Baru Pakai Apa Mas Jadi Saran Untuk Teman Teman Semua Kalau Pakai BBM Itu Kalau Saya Biasanya Pake Pertamat Bukan Pertamat Yang Turbo Tapi Pertamat Biasa Pernah Pake Pertalat FK Iya Kita Pernah Kehabisan Di Daerah Gresik Terus Karena SPBU Nya Gak ada Pertamat Saya Pake Pertamat Itu Di Mesin Kasar Terus Panas Terus Powernya Itu Berkurang Lumayan Jadi Gak Lama Itu Langsung Saya Apa Namanya Saya Tambah Pertamat Biar Istilahnya Ngurangi Efek Dari Pemakaian Pertalat Itu Oke Mungkin Sekilas Itu Aja Interview Saya Teman Teman Ke Saudara Saya Mobilnya Ini Review Jujur Kalau Tidak Settingan Yang Mulai Snya Kemarin Dan Besok Kalau Bisa Kalau Ada Waktu Tidak Repot Lebaran Kijang Kijang Lama Jadi Saudara Saya Ini Ada Rezeki Berapa Puluh Juta Dibilikan Kijang Itu Perawatannya Minta Ampun Sudah Bawanya Habisnya Jadi Teman Teman Kalau Beli Mobil Bekas Harus Dipilih Pilih Secara Tetel Hati-hati Dan Jangan Berusaha Berusuh Kalau Bisa Minta Garansi Sama Penjualnya Dan Dipastikan Ada Dan Untuk Perbaikan Jadi Tidak 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 Kaget Dengan Perawatan Yang Ada Di Mobil Semua Mobil Pasti Ada Perawatannya Yang Saya Review Tadi Adalah Senya Yang Kemarin Yang Sebelumnya Oke Sementara Mungkin Ini Saja Kelemahannya Kalau Mobil Tipe Ini Yang Mata Kota Kopling Agak Berat Itu Pasti Agak Kenyal Kalau Yang Apa Namanya Pakai Meter Digital AC Digital Itu AC Kurang Dingin Jadi Harus Dipantu 2 Bar Atau 3 Bar Baru Bisa Dingin Sekali Oke Semoga Bermanfaat Semoga Mendapatkan Edukasi Baru Pengalaman Baru Salam Terima kasih